selamat datang kembali di youtube channel ku dan selamat datang di dapur ku hari ini aku mau mengajak kalian untuk membuat pie blueberry jadi mari kita buat sini aku ada buah berry ini aku beli beku dan udah agak cair tapi dia masih tetap beku aku mau isi kedua pot aku perlukan 6, ini ukuran 1 cangkir, aku perlukan 6 cangkir dari buah blueberry ini aku isi disini 3 ini aku sudah bagi 3 gelas 3 gelas buah berry disini dan 3 gelas buah berry disini aku pakai berry yang beku karena aku memang gak ada buah berry yang segar ini akan aku masak sekitar 8 menit sampai dia nyurut sampai surut jadi 1,5 cangkir nah ini adalah 3 cangkir aku masak dengan api sedang nah ini sambil sesekali aku haluskan dengan penghalus kentangku ini aku mau melepaskan jus-jus dari buah berrynya ini akan aku haluskan sedikit lagi sampai agak lebih kental lagi aku sudah mulai agak menurut dari 3 gelas ini sudah 1,5 gelas dan air jusnya sudah semua hilang dan lebih kental ini sudah bisa aku matikan buah berryku ini akan aku biarkan agak sedikit dingin sambil nunggu buah berryku ini dingin mari kita giling kulit pie ini kulit pie yang sudah aku keluarkan dari kulkas dan yang sediakan ini loyang buat buat kue pie nah ini dia ukurannya 9 inci tapi ini punya aku ditulis 9,5 inci atau 24 cm dan 10 cm untuk mengatakan dan 10 cm dan 10 cm jadi kecil Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku potong dengan pisau pizzaku. Terima kasih. Ini yang udah aku masak, aku surutkan, aku mau campurkan lemon zest. Terima kasih. 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 sendok makan dan pinggirannya aku sambungkan yang sudah aku kocok selamat menikmati selama 25 menit di rak yang paling bawah ini hasil blueberry pico udah tadi aku masak di 400 derajat fahrenheit selama 25 menit dan aku turunkan ke 350 derajat dan aku masak selama lesap ini bisa kalian nikmati juga dan kalian buat dan aku mohon maaf tadi kayaknya videoku kepotong aku gak kasih tunjuk cara aku menyilangkan tutup lapisan pie atasku lain kali mungkin aku gak akan lupa mudah-mudahan aku akan buat lagi aku akan buat vlogku selanjutnya bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati